Assalamualaikum para pecinta anime, manga, dan light novel dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan Wong Anime disini di hari yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini Wong Anime akan meneruskan melakukan review dan pembahasan mengenai anime yang paling banyak dipakai sebagai referensi di ranah-ranah pop culture modern seperti game, anime, manga, light novel, hingga bahkan meme. Apalagi kalau bukan Jojo Bizarre Adventure. Setelah sebelumnya Wong Anime membahas dan mereview mengenai Jojo Part 1 dengan kritik yang lumayan pedas, kali ini Wong Anime telah menyelesaikan Part 2 atau dengan kata lain Wong Anime telah menyelesaikan season 1 dari Jojo Bizarre Adventure. Apakah Wong Anime menyukai Jojo Part 2 ini atau mungkin malah membencinya melebihi Part 1? Bikin penasaran kan? Silahkan tonton reviewnya. Intro Setelah kematian Jonathan Jostar di Jojo Part 1, sekarang kita memasuki Jojo Part 2. Beberapa puluh tahun kemudian di New York sebelum terjadinya Perang Dunia 2. Kali ini yang menjadi pemeran utama di Jojo Part 2 ini adalah Joseph Jostar, cucu dari Erina yang merupakan anak dari bayi yang dia selamatkan dari kapal dan anak dari jabang bayi yang saat itu dia kandung. Setelah akhirnya Dio benar-benar dianggap mati dan tenggelam di lautan dan topeng pembawa bencana yang menjadi sebab terjadinya konflik di Part 1 dihancurkan oleh Speedwagon, beberapa puluh tahun kemudian diketahui kalau topeng tersebut hanyalah satu fragment teksil bencana dari bencana sesungguhnya yang menunggu mereka, yaitu orang-orang yang menciptakan topeng tersebut dan terdapat belasan hingga puluhan topeng lainnya yang tersisa. Joseph Jostar alias Jojo yang jadi pemeran utama di Part 2 ini memiliki kepribadian yang sangat jauh berbeda dengan kakeknya. Kehidupan yang keras di New York membuatnya memiliki sikap yang sangat bertolak belakang jika dibandingkan dengan kakeknya. Kakeknya Jonathan memilih jalan bangsawan dalam interaksi-interaksinya dengan sekelilingnya. Ketika bertarung dia melakukannya dengan jalan layaknya peduel seperti kesatria abad pertengahan sehingga kadang malah kelihatan kemenangan-kemenangan Jonathan dalam pertarungan lebih kepada bakat dan keberuntungan daripada skillnya. Sedangkan Joseph berbeda. Dia tidak naif, dia cerdas walaupun dia memiliki kepribadian yang agak berlangsakan dan sering melucu di pertarungannya. Dan ini justru malah jadi persona dia dan kejenakaannya ini membuatnya menjadi salah satu Jojo favorit para penonton di semua seri Jojo Bizar Adventure. Seiyuu yang mengisi suaranya adalah Sugita Tomokazu yang kalau kalian tidak tahu siapa dia, dia adalah Seiyuu yang mengisi suara Sakata Gintoki dari anime Gintama yang juga memiliki karakter yang sama-sama kuat namun sama konyol dan absurdnya seperti Joseph sehingga memiliki karakter yang pas dan sama-sama masuk. Kecerdasan Joseph Jostar terbukti dengan kemampuannya memprediksi kata-kata dari lawannya yang akan menghadirkan efek psikologis untuk lawan yang akan dia pecundangi atau dengan kata lain dia troll bagi lawan-lawannya. Dia memiliki kemampuan reduksi dan observasi ala Sherlock Holmes seperti yang dia lakukan ketika dia bertarung dengan mafioso. Tidak hanya itu dia juga taktis, ahli dalam menggunakan trik-trik dalam perkelahian, pertarungan-pertarungan kotor dan licik dan juga ahli dalam strategi pertempuran. Salah satu taktik dan stratagemnya yang paling menguani mesukai adalah strategi nomor 36 dari 36 stratagem Cina yang sering dia pakai ketika melawan musuh-musuh yang luar biasa kuat dan luar biasa tidak bisa dikalahkan. Taktik yang Wong Anime maksud adalah... Betul sekali, mundur dari pertempuran sejenak untuk memikirkan cara lain yang bisa dilakukan untuk memenangkan pertempuran dan strategi ini menjadi resep rahasia keluarga Jostar yang menjamin kemenangan mereka serama berpuluh-puluh tahun. Atau dengan kata lain, dia tidaklah naif. Dia tahu kapan saat untuk bertarung dan kapan saat untuk mundur. Setelah menonton Jojo Part 2 ini, Wong Anime jadi sadar kalau sudah sejak lama Jojo telah menyimpang dari jalur shonen pada umumnya yang populer saat ini. Pada anime shonen, berteriak atau mengeluarkan nakama power sudah cukup untuk mengalahkan musuh dan hal ini sering dipermasalahkan oleh para anikritik dan anituber dimanapun mereka berada. Ketika memasuki Jojo Part 2, konsep absurd seperti nakama power dan berteriak ini untuk mendapatkan kekuatan pembalik keadaan berhasil dihilangkan dengan briliat. Jojo Part 2 berhasil menghancurkan formula protagoni shonen bahwa protagoni shonen itu harus naif, senang teriak-teriak tidak jelas, dan sering mengandalkan nakama power dalam pertempuran. Dan ini mungkin yang menyebabkan Jojo's Bizarre Adventure sangat disukai oleh para anikritik dan anituber di luar sana. Anime ini memakai pendekatan realistis dan taktis, formula yang jarang digunakan oleh anime shonen umumnya, bukan pendekatan non-logis dan irasional seperti yang Wong anime sebut sebelumnya. Namun dari semua itu, yang bikin Jojo jadi ikonik adalah pose-pose yang karakter-karakternya lakukan di part 2 ini atau part-part setelahnya. Pose-pose ikonik yang akhirnya menjadi pop kultur masa kini ini sebenarnya adalah pose-pose yang dilakukan oleh para model seperti yang disebutkan oleh Hideaki Araki pengarangnya. Dan pose-pose yang dilakukan Jojo ini justru malah jadi pose-pose yang lebih dikenal di dunia, bahkan melebihi inspirasi aslinya. Dan yang paling membedakan Jojo Part 2 ini dengan anime-anime lainnya, selain tentu saja tokoh-tokohnya yang memiliki nama yang diambil berdasarkan inspirasi dari musisi-musisi terkenal ini, tentu saja soundtracknya yang luar biasa. Theme song dari Pilar Man yang merupakan antagonis utama dari Jojo Part 2 ini sungguh sangat epic. Dan bahkan setelah Wong Anime Telusuri, theme song ini sering dijadikan sebagai tomflet dari meme-meme yang saat ini bertebaran di mana-mana. Dan ini menunjukkan pengaruh Jojo Part 2 ini khususnya dan Jojo's Bizarre Adventure secara umum sebagai anime yang mempengaruhi tren dunia saat ini. Dan bahkan setelah Wong Anime Telusuri, justru klise-klise anime shonen yang muncul yang telah Wong Anime sebutkan tadi justru terinspirasi dari anime ini. Dan saat ini di part 2, 3, dan seterusnya justru anime ini malah memulai tren mindset baru untuk anime-anime shonen yang ada sekarang yang telah meninggalkan formula lama yang telah anime ini jadikan tren sebelumnya dengan tokoh yang lebih taktis dan cerdas dalam pertarungannya dan memulai tren baru anime modern sehingga bahkan saat ini pun anime ini mampu membentuk zaman dan kultur-kultur dunia anime yang terjadi sekarang. Bahkan tokoh-tokohnya sendiri saat ini pun merupakan inspirasi dari tokoh-tokoh lain di manga, anime, dan game yang hadir saat ini. Sebagai contoh, Gael dari Street Fighter terinspirasi dari Stroheim dari Jojo Part 2. Sedangkan Powell dari Tekken terinspirasi dari Paul Nareff dari Jojo Part 3. Jadi sejak awal, anime ini udah keren luar biasa. Oke semuanya, itulah review jujur Wong Anime terhadap Jojo Part 2. Kalau kalian masih belum subscribe atau ingin melihat video-video Wong Anime yang lain silahkan lakukan overdrive pada ikon-ikon berikut. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax